Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Alessia Hari ini kita akan bermain game Sakura dan game Roblox Wah, Mio, aku sudah semangat sekali nih Hari ini kan kita mau pergi ke tempat kalnaval yang baru dibuka di kota Sakura itu loh Coba liat nih, bajuku sudah rapi kan? Aku juga sudah rapi bajunya, sudah pakai baju berwarna pink Hah, Kak Sakura? Hari ini kita nggak bisa pergi, Yuta dan Mio, aku capek sekali Hah? Nggak bisa pergi? Tapi, tapi kami sudah bersiap-siap Dan kita kan sudah nunggu dari minggu lalu Hah, pokoknya Kak Sakura nggak bisa, besok aja ya Yuta dan Mio Tapi, Kak Sakura, ayo dong, kita pergi saja, jangan tunggu-tunggu lagi Nggak mau, tadi Kak Sakura sudah capek banget nih kerja di kantor polisi Sekarang Kak Sakura mau istirahat dulu Tapi kan Kak Sakura bisa sekarang Nggak bisa, Yuta dan Mio Waduh, gimana nih, padahal kita sudah mandi dan kita sudah ganti baju juga Sudah siap-siap dan sudah rapi-rapi Hah, aku mau tidur dulu deh, capek sekali Hah, aku besok saja pergi ke karnavalnya Ya, Mio, padahal tadi aku sudah kerjakan PR duluan Bahkan aku sudah mandi dan sudah bersihkan rumah Demi kita pergi ke karnaval kali ini Iya, kalau gitu gimana? Apakah kita nggak jadi pergi juga? Hah, aku juga nggak tahu Ini sudah juga sudah semuanya semakin malam Eh, Mio, aku punya ide Gimana kalau misalnya kita saja yang pergi ke karnavalnya? Hah, nggak mau Kalau nggak ada Kak Sakura, Mio nggak mau pergi Haduh, kamu ini gimana sih? Kita bisa pergi kok Gimana kalau misalnya kita perginya berdua saja? Nggak, kan di sana Ini nih masih buka karnavalnya Tapi aku nggak berani, Kak Haduh, kamu ini terlalu takut sama badut ya? Nggak apa-apa deh, Mio Kita pergi saja sekarang Waduh, nggak ada Kak Sakura Nggak bisa Nggak apa-apa, Mio Ayo deh, kita bakal langsung berangkat saja Soalnya aku ingin beli popcorn duluan loh Ya sudah deh, kalau gitu kita coba saja Haha, ini dia, si Cat Buntelor sudah balik lagi Hari ini aku bakalan menghancurkan lagi nih Bakalan nge-prank lagi kota Sakura Coba lihat, di sini ada sebuah tempat Menuju karnaval yang baru dibuka Ke arah sana jalannya Dan juga di sebelahnya itu ada tulisan Ini nih, warning Di sana di dalamnya ada Sebuah karnaval di dunia Roblox Yang sudah tutup dan mengerikan Aku bakalan ganti dulu Nah, ini dia Jadi orang-orang bakalan pergi ke karnaval mengerikan itu Tidak tahu kalau misalnya karnaval sebenarnya ada di sini Haha, kalau gini aku bakalan sembunyi dulu deh Siapa yang bakalan kena prank duluan Pasti bakalan seru kali ini pranknya Ayo, Mio Kita bakalan pergi langsung ke tempatnya Eh, tunggu dulu Ini tempat apa ya? Kenapa ada tulisan? Tulisan ini tidak boleh masuk Iya, ada tulisan kausin Kayaknya kita nggak boleh masuk ke dalam Hah, setauku di dalam sana itu Ada sebuah karnaval yang terbang kalai Di dunia Roblox Ih, jangan masuk ke dalam sana deh Nanti bisa-bisa kita bakalan diculik Coba lihat papannya Papannya mengarah ke sana untuk ke karnaval Berarti kalau karnaval barunya ke arah sana Yeay Oke deh, ayo kita bakalan segera berangkat ke tempatnya Wih, aku sudah nggak sabar Kita bakalan jalan-jalan di sana Eh, tunggu dulu Itu apa, Mio? Coba lihat Di sana ada sebuah portal Hah? Ada portal? Apakah ini tempat masuk ke karnavalnya ya? Iya ya Mana tahu ini pintu masuk Masuk saja deh Hah? Waduh Kita di mana? Eh, apakah ini karnavalnya? Tapi kenapa karnavalnya mengerikan? Hah? Kamu siapa? Ah, kalian jangan masuk ke sini Aku terjebak di tempat ini Hah? Kamu siapa? Namaku Jim Aku bakalan bantuin kalian keluar dari tempat ini Tapi kalian jangan masuk ke dalam Ah, tapi ini kan kita nggak ada jalan keluar lagi Gimana kalau misalnya kita masuk saja? Mana tahu bagian luarnya saja menyeramkan? Iya Bukan karnaval terbengkalai kan? Ini adalah roller coaster-nya Ayo kita coba naik kakak Tapi kenapa bentuknya serem? Dan juga di sana Hah? Ada lava? Apakah ini benar-benar jalan yang benar? Aduh, aku bikin pulang Apakah kita benar masuk ke dalam portal tadi? Tapi kenapa roller coaster-nya tidak bisa bergerak ya? Hah? Tapi Mio jangan dinaiki Coba lihat roller coaster-nya di sini putus Malah ada lava Oh, kita harus parkour nih Jangan sampai jatuh ke lavanya Ini lava palsu atau lava benaran? Aduh, kebakaran Hah? Untung saja aku bisa balik lagi Ayo deh Mio Aduh, kenapa aku malah putar-putar sih di sini? Ini ada kereta yang terbang kalah ya sepertinya Oke deh, kita bakalan parkour sekali lagi Ternyata gara-gara kita nakal mau tinggalkan rumah Gitu jadi? Iya, kita malah jadi terjebak di karnaval ini selamanya Hah? Selamanya? Jambe yang begitu dong, Mio Eh, ini ada balon ya? Aku bakal... Gitu di aku Hah? Balonnya bisa bicara? Aduh, ya Balonnya kenapa meletus? Uh, menyeramkan sekali Oke deh, kita bakalan turun dulu Ini di mana Mio? Kita? Di mana lagi? Coba lihat ke bawah, kakak Hah? Waduh, itu apa? Itu adalah monster ya sepertinya Tapi monsternya sedang meminum cairan berwarna hijau Uh, menyeramkan sekali nih Ini bukan karnaval biasa, Mio Kayaknya ini adalah tempat yang terbengkala Yang sudah di... Di... Monster-monster jahat Hah? Jangan-jangan ini adalah karnaval terbengkala Yang selalu dibiak itu ya Yang masuk ke dalam dunia Roblox Makanya sekarang kita tiba-tiba berubah jadi Roblox Iya, kita terjebak di karnaval berhantu Hah? Ayo deh, kita harus cari jalan keluarnya Mio Kamu jangan takut deh Lagian di sini nggak ada badut kan? Waduh, bunyi balonnya ribut sekali Hah? Iya deh, nggak apa-apa Coba lihat monsternya Dan juga di sana ada cairan warna hijau Hah? Jangan sampai jatuh deh Hah? Jim, kenapa kamu tiba-tiba bisa di sini? Eh, cepat yutanan Mio Lewat sebelah sini Sepertinya ini adalah ruangan penuh dengan api-api Dan juga banyak pipa-pipa di sini Hah? Hati-hati deh Jangan sampai kita malah kebakar sama api-api ini Iya, harus berhenti dulu Baru kita maju lagi Iya nih, harus sabar Atau tidak, kita bakal terbakar Untung saja deh, kali ini kita selamat Lalu di sana juga ada parkour pipa ya Hah? Kalau parkour pipa mah mudah buat Yuta Yuta kan hebat Sepertinya ini benar-benar bukan tempat bermain Iya ya, ini jalan-jalan memang benar deh Hah? Iya, malah jatuh Waduh, sayang sekali Harus ulang lagi deh Gak apa-apa deh Soalnya kalau di sini kita bisa mulai ulang lagi Dan bisa respawn Iya, untung saja Tapi kita gak bisa keluar dari tempat ini Makanya Mio, kita harus cari jalan keluarnya Serem sekali kalau kita terjebak semuanya Wah, di situ ada tangan yang keluar dari Wah Iya, kenapa kita malah diculik itu sama tangan apa itu Mio? Itu adalah tangan monster Hah? Jangan-jangan itu adalah tangan badut ya? Kamu kan takut badut Mio Kita harus kemana? Aku juga gak tau Mio Tangan badutnya hampir saja mengambil kita Nah, sekarang kita sudah sampai di mana ya? Kenapa di sini ada parkour pipa Tapi pipanya berjaring Mio? Iya, coba lihat ke bawah Semuanya ada kabut di bawah Hah? Makanya kita gak boleh jatuh itu Selanjutnya kita harus kemana lagi? Eh, ini ada tangga pipa Ayo deh, kita bakal naiki tangga ini Tapi tangannya begitu jauh Jadi agak sulit nih untuk naik dan sampai ke atas Ya, aku malah jatuh ini tadi Tapi tidak apa-apa deh Aku bakal ulang lagi Nah, apakah kita bakal sampai? Berapa banyak sekali pipanya? Gak sampai sampai ini dari tadi Mio? Iya, sekali jatuh kita ulang lagi dari awal Nah, eh tunggu dulu Belum juga Waduh, kenapa lama banget bagian ini? Nah, akhirnya sampai juga akhirnya di sini-sini Wuh, coba lihat Ini sudah lumayan tinggi loh Sekarang aku bakal tungguin Mio deh Ayo Mio, cepat ke sini Oke, aku sudah selesai Wah, ternyata si Mio-nya cepat banget Ternyata dia sudah di depanku Oke deh, aku bakal lihat dulu Waduh, aku malah jatuh Kenapa pipanya kecil sekali nih? Ya, aku juga jatuh Wah, harus ulang lagi Gak apa-apa deh Karena kita hebat, pasti kita bisa Gara-gara pipanya terlalu tipis Iya nih Wuh, kalau begini terus kakiku bisa bergetar-getar Wah, di bawah kita juga ada api loh Hati-hati, jangan sampai terkena Nah, sepertinya sebentar lagi sudah mau sampai Kakak, coba lihat ke bawah Aku nggak mau lihat ke bawah deh Nanti jadi kelihatan tinggi Wah, tinggi banget Aduh Nah, akhirnya sudah sampai juga Aku bakal naik tangga dulu Berikutnya kemana ya? Kenapa karnaval ini makin lama makin besar saja? Iya, ini seperti pabrik Ayo Mio, manjat ke atas sini Mio Cepat-cepat, kita segera kabur dari sini Nah, akhirnya si Mio sudah sampai Wah, coba lihat kenapa pintu ini terbuka sendiri Wah, tempatnya masih seperti yang tadi Tapi di sebelah sini ada pemotong pisau Hah, tajam sekali Aduh, gimana ini? Ini tajam sekali Kita nggak boleh sampai terkena oleh pisau ini Mio Oke, akhirnya kita berhasil melewatinya Dan kita lanjut lagi ke tangga ini Hah, kenapa banyak banget tangga ya? Waduh, kita sudah masuk ke dalam terowongan apa? Tapi coba kakak Yuta dengar Ada suara menyeramkan di luar Itu bukan suara menyeramkan, ini lagu Wah, Jim, apakah kita sudah berhasil kabur? Oh, iya Aku udah duluan nih Coba lihat di sebelah sini Ada biang lala yang berputar Tapi lagunya sedikit menyeramkan Nggak apa-apa deh Aku mau naik biang lalanya Ayo deh, kita bakalan naik dulu Hah, Yuta Ayo ke sini Aku adalah badut jahat Dan aku akan mencuri kamu Hah, kabur Iya, dia mengejar kita dari belakang Hah, dan juga kenapa dia bawa pisau? Waduh, kabur, kabur Tolongin aku Waduh, ya Malah ketangkap Ayo deh, kita ulang lagi Kali ini aku pasti bisa Ya kan, Jim? Iya, ayo Yuta Kita harus berhasil sampai ke biang lala Waduh, Yuta Kamu tak akan pernah bisa kabur dariku Aku sudah Aku bakalan mengejar kamu ini ke sini Hah, aku bakalan kabur dulu Harus ke mana ya? Hah, di sini ada biang lalanya Hah, ya malah ketangkap lagi Hati-hati, Yuta Jangan sampai mau ditangkap sama badut jahat Iya, ya Aku tidak mau dijadikan mainan badut jahat Hah, ayo ke sini, Yuta Aku baik kok Aku pastinya nggak bakalan makan kamu Hah, gimana ini, Mio? Si Mio sudah kabur ke atas duluan Hah, nah Akhirnya berhasil juga kabur dari badutnya Aduh, gawat ini Kenapa si Yutanya malah berhasil kabur Yeay, akhirnya kita berhasil Tapi Mio, kamu di mana? Apakah kamu sudah sampai di atas? Iya Aku sudah sampai di atas Kira-kira siapa ya? Pemilik tempat bermain ini Aku juga nggak tahu, Mio Nah, akhirnya kita sudah sampai Di sini ada jalur apa? Kenapa ada kayu tipis sekali? Lihat ke bawah Serem banget, Mio Waduh Eh, itu roller coaster ya? Kenapa di sana ada yang tinggi banget, Mio? Iya Kita bisa lihat dari ketinggian Yah, malah jatuh Nggak apa-apa deh Aku bisa ulang lagi Tapi ini bagaimanapun Serem banget, Mio Wah, ini sudah setinggi Biang lalanya loh Hati-hati, Kak Jangan lihat ke bawah Di bawah sangat menyeramkan Ngomong-ngomong Itu apa ya? Kenapa di sana ada balon Warna merah, biru, dan hijau Balonnya bisa melayang Ini balon biru Dan juga Nah, yang ini balon hijau Oke, kita sudah sampai Dan juga Yuta, Yuta Di sebelah sini ada sebuah permainan Jadi, ini hanya salah satunya tempat jalan keluar Kalian agar bisa kabur dari sini Hah? Ini bukan permainan yang nanti kita turun ya Aduh, gimana ini? Apakah kita harus dari jalan keluar pakai ini? Misalnya ini adalah permainan yang kita lakukan Waduh Waduh, ya Apa ini jatuh? Apa itu adalah apa? Waduh, kenapa naik lagi? Tidak, aku mau bersih Tolongin aku Akhirnya kita sudah turun Aduh, gimana ini Mio? Aku ketakutan sekali loh tadi Iya Oh, iya ya Mio Coba lihat Dekat sekitar sini semuanya penuh dengan lava loh Kita harus menghindari lava-lavanya Hah? Kenapa ada paku di sini? Aduh, jangan sampai terkena deh Oke, sekarang bakalan jalan Nah, di sini ada apa lagi? Wah, kenapa ini sepertinya bentuk bukan Bentuknya seperti bukan kanaval Iya, ada kantor tajam di sini Hah? Hampir saja terkena Lalu di sini ada bola-bola Bola-bola berduri Aduh, jangan sampai terkena deh kali ini Oke, aku bakal lewati dulu Tiga, dua, satu Waduh, waduh Ya Harus ulang lagi Gak apa-apa deh Kan Yuta hebat Yuta pasti bisa ulang lagi Di bawah juga ada kabut Jadi gak bisa melihat apa-apa Iya, iya Jangan-jangan di bawah itu ada tangan si Badut lagi cari kita Hah, aku jadi penasaran Sebenarnya siapa Badut itu? Jangan-jangan dia menyamar Ah, aku juga gak tahu deh Hah, Jim, sekarang kita harus kemana? Apa itu? Sepertinya hanya ada satu cara untuk mencari tahu Kita harus masuk ke dalam portal itu Hah, portal apa ini? Dan juga kenapa semua langitnya warnanya merah Hah, gimana ini? Si Mio juga hilang kemana? Kenapa kanavalnya jadi aneh, Mio? Iya, di sini semuanya penuh dengan tengkara Waduh Hah, dunia apa ini? Kenapa penuh dengan duri-duri? Dan juga ada lava Hah, coba lihat di sana Wah, ini ada jembatan juga Dan juga di sana ada Wah, hujan lava Ada gunung berapi Yah, malah meninggoy Gak apa-apa deh, aku bisa ulang lagi Hup, hup Aduh, kenapa ada gunung berapi yang meletus ya tadi? Coba lihat Sampai sekarang letusannya masih ada Gak boleh sampai kena ini Ini juga ada jembatan tulang Hah, seram sekali Nah, di sini ada apa lagi ya? Wah, di sana ada api berputar-putar Tapi kita gak boleh terkena Tunggu saja aku hebat Jadi aku bisa melewati semua ini Ya kan, Mio? Iya Di sini panas sekali rasanya Seperti kita sudah mau gosong Hah, waduh-waduh Di sini ternyata ada lubang Hati-hati, gak boleh sampai terkena Nah, akhirnya aku sama juga Hah, ha, ha Sepertinya kita aman-aman saja Kalau terkena api itu Kayaknya di sini sudah aman Hah, ternyata si Mio masih jauh Ayo semangat, Mio Aku bahkan tungguin kamu Mio-nya sepertinya masih main sama api ya Wah, ada hujan api Itu bukan api, Mio Itu lasak Ya, malah jatuh Gampang-gampang ini Kita bakalan parkour Pipas sekarang Hampir saja Ternyata ini lumayan bahaya Aku curiga nih, kakak Kira-kira siapa ya badut itu Jangan-jangan dia yang membuat semua tempat ini Atau jangan-jangan itu Kak Sakura Tapi tidak mungkin ya Kak Sakura kan lagi tidur Jangan-jangan Jim yang menyamar Tapi Jimnya kan di sini Ya kan, Jim? Apa sih yang kalian bicarakan? Aku baik kok Coba lihat, portalnya bisa membuat kita jadi cepat Iya, kalau kamu masuk ke dalam api kuning ini Kamu bisa berubah menjadi sangat cepat Hah, kalau gitu aku bakalan coba sekali lagi Wah, gendang sekali Mio Aku sekarang sudah berubah menjadi flash Waduh, Mio juga sedang lompat Tapi, wah, malah jatuh Ya, ternyata si Mio-nya noob Kali ini aku pasti bakalan berhasil ini Aku bakalan ulang-ulang terus Eh, tapi jangan sombong deh Nanti malah jatuh Tiga, dua, satu Wih, nah ini dia Yuta Pasti hebat dong Pasti berhasil Tiga, dua, satu Oke, aku sudah sampai di kristal Kastil apa ini? Ada kastil rahasia Dan juga kenapa kastilnya besar banget ya Eh, tunggu dulu Mio Jangan-jangan kamu badutnya Oke Yuta, silahkan masuk lewat sebelah sini Di sebelah sini juga ada portal api berwarna biru Hah, api warna biru ini buat apa Jim? Ini buat kamu bisa melompat sangat tinggi Karena tangganya sangat tinggi Wah, ya ya Tangganya besar dan laksasa Tapi dengan loncatan ini Semuanya bakalan mudah Kita jadi gampang untuk naik ke atas Eh, tapi Mio Beneran kan? Kamu bukan badutnya ya kan? Ah, aku bukan badutnya kakak Iya deh, maafkan aku Aku cuma bercanda Mio Kamu jangan marah ya Iya nih, nggak apa-apa Mendingan kita lanjutkan saja Untuk naik ke atas Hmm, parkournya sampai di mana ini? Kenapa tangganya nggak berhenti-berhenti juga ya? Nah, ini dia ujung dari parkournya Aku bakal naik ke atas dulu Tiga, ada seduh Wah, ini ada Portal apa? Portal warna kuning lagi ya? Api berwarna kuning Waduh, ya jadi cepat lagi Hah, kenapa kamu kembali ke bawah lagi? Kita, sekarang kamu jadi punya dua kekuatan Aku bisa jadi cepat dan juga bisa loncat tinggi Hah, sayang sekali Kakak jatuh, jadinya kekuatannya hilang Hah, nggak apa-apa nih Aku bakal coba sekali lagi Wih Nah, kali ini aku bakal menderet Eh, kita menderet di atas matanya tengkorai Gini loh Oke, sekarang aku sudah jadi cepat Dan juga bisa loncat tinggi nih, Mio Wah, sekali sekali kakak Aku akan coba parkour sekali lagi nih Wih, kali ini nggak boleh jatuh Ya, ya Waduh, hampir sedih jatuh Oke, aku bakal parkour tapi pakai dua kekuatan kali ini Nah, ya Malah kelewat Malah jatuh lagi Kena lava Rupanya sui juga ya Untuk punya dua kekuatan Lalu mancet tangga Hah, nggak apa-apa deh Aku bakal sekarang coba dulu Eh, itu kenapa ada gunung berapi? Jangan-jangan kita harus masuk ke dalam sana Iya, benar Yuta Kamu hanya harus masuk ke dalam gunung berapi itu Itu satu-satunya jalan Agar kamu bisa keluar Oke deh, aku bakal coba Tiga-tiga Wah Waduh, apakah kita masih hidup? Hah Ternyata kita sudah balik lagi Kembali ke amusement parknya Tapi ini maksudnya Karena apa sih? Tapi ini ada sebuah rumah Tulisannya Funhouse Wah, untung saja kalian berhasil terkeluar Dari tempat yang menakutkan itu Tapi kita masih terperangkap Di dalam tempat funhouse ini Hah, ini bukanlah tempat tadi ya Itu coba lihat Di sana ada biang larat tadi loh, Mio Artinya kita masih berada di dalam karnaval yang menyeramkan Nggak apa-apa deh Aku bakal coba pergi ke dalam sini Oke, kita bakal masuk ke dalam funhouse Waduh Nah, ini dia Aduh, kenapa rumahnya? Coba lihat Itu jauh banget Gimana cara kita ke sana Kalau misalnya itu jauh banget, Mio Kalau kita kena laser ini Kita akan terbakar Hah, di sini ada pintu tanda tanya Dan kenapa kita kecil banget ya, Mio Oh, aku harus sati-hatin nih Nggak boleh sampai jatuh Rasanya untuk pergi ke sana sangat jauh ya Coba lihat Pintunya masih jauh banget Wah, kita harus berjauh tahun ini Loncat baru sampai ke sana Sampai-sampai Sampai-sampai Apa yang akan terjadi ya, kira-kira Eh, tapi kenapa lama-lama kita makin besar ya rasanya Coba lihat Sekarang aku sudah mau sampai ke jendela loh Iya, benar sekali Yuta Keliatannya semakin kamu lompat Semakin gampang Hah, waduh Kenapa ruangannya makin sempit juga Hah, kenapa kita makin besar juga nih Coba lihat Pintu di bagian sana juga makin dekat Keliatannya Dari kita kecil Lalu lama-lama jika kita melompat Jadi semakin besar Nah, sekarang aku sudah sebesar pintunya Waduh Ini ada ruangan apa lagi Kenapa banyak sekali pintunya Tempat ini sangat membingungkan ya Ini adalah ruangan cermin Tapi penuh dengan ini nih Apa ya Di sana ada perangkap beruang nih ya Wuh, seram banget Kenapa banyak sekali nih cerminnya Keliatannya seperti ada tiga tempat Padahal hanya ada satu Ya nih, gara-gara cerminnya Makanya dong Kita harus lewati ini pelan-pelan Dan jangan terkena oleh perangkap beruangnya Oke, kita sudah sampai Yeay Ternyata parkour kali ini mudah Ya kan, Mio Oke, aku bakal masuk ke pintu berikutnya Ini pintu apa lagi Hah, kenapa kita di ruangan yang berputar Keliatannya ini seperti ilusi Hah, waduh Ini balong-balongnya bisa jatuh Coba nih, kalau kamu lihat jelas-jelas Ruangannya seperti berputar loh Padahal kita berdiam di tempat Waduh, ya malah kita yang jatuh Kita harus sampai ke sana Tapi ini balong-balongnya bisa jatuh loh Bahaya-bahaya sekali Oh, 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 oh Nah, selanjutnya disini ada apa ya Biru-biru Hah, hampir saja terkena Lalu disini ada balong merah-lah sasa Tapi kita nggak boleh lama-lama Kakak berdiri di tempat Kalau tidak Wah, hampir saja jatuh Ya, malah terkena paling-paling Harus kurang lagi deh Ini sudah ketiga kali loh, Mio Ternyata, ha, aku juga kurang tidak bisa Ayo, Kakak, ikuti Mio saja Hah, tapi Mio masih di belakang Oke, aku harus jalan di jalan sendiri Kalau gitu Aku lewat di balik-balik ini Berputar lagi Sampai akhirnya Nah, aku sudah sampai Yeay Hah, yeay Aku juga sudah sampai Nah, ini ruangan apa lagi Waduh, kenapa disini ada treadmill ini Kita harus lari disini Waduh, kenapa lantainya bergerak Lantainya berwarna merah dan kuning Oh, oh, aku harus lari dulu Disini juga ada biru-biru Dan juga kita gak boleh terkenal loh Atau tidak nanti kita bakal meninggoy lagi Hah, ya Waduh, kita harus ulang lagi dari awal Gak apa-apa deh Kan aku hebat Aku harus berhasil kali ini Biar kita bisa pulang dan cari Kak Sakura Ayo, Kakak Kita olahraga dulu disini Hah, iya nih Semangat, semangat, semangat Oh, sebentar lagi Aku sudah mau lewat ini Ini di bagian tempat yang tadi kita kalah Yeay, sudah menang Ayo, kita masuk ke dalam pintu tanatanya Apa yang bakalan terjadi ya Hah, ini ada pintu tanatanya lagi Oh, ternyata kita sudah keluar Guta, saatnya kamu keluar Dan kabur menggunakan rollercoaster ini Apa? Jadi kita harus naik rollercoaster Waduh, kalau gitu aku bakalan kabur dulu Mio Wah, rollercoaster sudah mulai Ini pasti bakal menyalamkan Aku gak pernah naik rollercoaster Mio Iya Makanya rollercoaster itu adalah Permainan di amusement park yang paling menakutkan Oke, bersiap-siap Karena ini akan segera turun 3, 2, 1 Wah Waduh, kenapa ini terlalu terlalu kencang Mio Tolongin aku dulu Tolongin aku Mio Ini sekarang kita bakal berputar dulu Wih Tapi ini seru Ayo kita naik Dan turun lagi Ini seru sekali Mio Wah, aku bakal turun dulu 3, 2, 1 Eh, kenapa di sana ada? Ada Waduh, ya Kenapa kita malah melayang? Hah Tunggu dulu, kita sudah sampai di mana? Kita malah tersangkut di sini Waduh, kita harus bangun Eh, ngomong-ngomong Mio Kenapa kamu nggak ada tubuhnya tiba-tiba? Hah, kenapa kepala kamu tiba-tiba terbang? Iya juga, ya Kenapa tiba-tiba Mio berubah menjadi hantu? Hah, jangan-jangan kamu adalah kuyang Mio Wuh, sulam sekali Udah begitu Kenapa bulannya bulan pertama, ya? Wuh, makin menakutkan Hei, Jim Kami sudah berhasil kabur Wah, selamat Akhirnya kalian berhasil kabur dari tempat itu Iya nih, selamat juga ya, Jim Kamu sudah berhasil kabur Eh, tapi apakah aku boleh ambil balonnya sih, Jim? Ah, nggak boleh Eh, ini adalah balonku Hah, kalau gitu aku bakal main dulu deh Wih Eh, itu ada koin, Kak Ayo kita coba ambil Ah, aku bakal coba ambil koinnya Nah, kita sudah dapat koin Eh, tapi kenapa di sini ada tombol warna dan biru, ya? Tapi kelihatannya sepertinya permainan-permainan di sini tidak berfungsi Oke, sekarang ayo kita bakal masuk ke dalam portal Wih Wah, ayo kita kembali lagi Nah, akhirnya kita sudah balik lagi di kota Sakura, Mio Yeay Kita harus segera pulang ini Sebelum nanti Kak Sakura bakal tahu Kalau misalnya kita kabur ke Ke ini nih Ke kanapal Waduh, tempatnya sangat menyeramkan sekali, ya? Wam Waduh, sudah jam berapa ini? Hah, aku baru teringat Gita dan Mio di mana, ya? Hah, aku bakal mengecek dulu deh ke kamarnya Yuta dan Mio Wah, di mana Yuta dan Mio? Kenapa tiba-tiba mereka tidak ada di kamar mereka? Jangan-jangan mereka sudah pergi keluar, ya? Gara-gara semalam aku tidak memperbolehkan mereka pergi ke kanapal Waduh, gimana ini? Eh, Yuta dan Mio Kenapa kalian berdua tiba-tiba bisa ada di luar? Eh, eh, eh Tadi, tadi kami hanya jalan pagi Iya, kami lagi jogging Iya, kami lagi jogging Hah, yaudah deh kalau begitu Eh, tapi Di mana ya mobil Kak Sakura? Kenapa tiba-tiba mobil Kak Sakura menghilang? Eh, eh, waduh gimana ini Mio? Kita mau bilang apa, ya? Aku juga kayak sebenarnya nggak tahu sih Tadi kenapa tiba-tiba mobil-mobilnya hilang Hah, jangan-jangan tadi aku lupa ya Aku letak di mana Atau jangan-jangan Hei, ini Tiran Mio Kabur Oke, teman-teman Sampai sini deh videonya Ingat like, komen, share, dan subscribe Oke, teman-teman Jadah Sampai jumpa di